Jumpa lagi di Jariwo TV ini adalah Bosch Unlimited 7 Vacuum Cleaner yang akan membantu untuk membersihkan rumah kita secara menyeluruh termasuk untuk area dan sudut yang sulit untuk dijangkau Jagat mereview Vacuum Cleaner kalian belum tahu, kita banyak juga mereview alat-alat rumah tangga, kompor sudah juga sekarang Vacuum Cleaner, AC juga sudah mungkin kalian tidak tahu karena kalian belum subscribe makanya di subscribe, biar tidak kelewat barang-barang yang unik seperti ini kalau yang satu ini memang dirancang untuk sudut-sudut yang sempit seperti kolong meja, kolong tempat tidur, di bawah sofa dan sebagainya ya memang ya, tanpa alat yang pas bisa jadi kita harus bungkuk-bungkuk jadi badan kita bisa kena imbasnya kalau kita encok gara-gara membungkukin badan terus kan tidak asik ya, tidak enak oke, sekarang mari kita mulai bahas saja mengenai si Vacuum Cleaner yang Cortless ini ini adalah Vacuum Cleaner yang dilengkapi dengan banyak kepala vakum yang unik ini Bosch Unlimited 7 terbaru dari Bosch, ini merupakan Vendable Vacuum Cleaner pertama di Indonesia Vacuum Cleaner ini adalah tipe Cortless jadi dioperasikannya hanya pakai baterai di sini tapi Bosch mengklaim performanya tetap sekelas Vacuum Cleaner standar yang pakai kabel nah, Bosch menawarkan Unlimited 7 ini dalam beberapa varian ada varian Extra yang hadir dengan opsi Extra Workload alias dilengkapi dengan 2 baterai di dalam paket penjualannya ada juga opsi Extra Extended Host yang ini hadir dengan warna hitam lalu ada varian Pro Animal yang hadir dengan warna merah nah, sesuai namanya varian yang satu ini dilengkapi dengan beberapa komponen Extra untuk membantu kita membersihkan bulu-bulu yang rontok dari hewan peliharaan kita nah, di pengujian kali ini kita pakai yang varian Pro Animal ini sudah kelihatan dari tadi warnanya merah ya oke, sebelum kita mulai membahas kemampuannya kita lihat dulu isi paket penjualannya ini cukup mengejutkan ya, karena ada banyak sekali perangkapan yang diberikan Bosch untuk set Vacuum Cleaner Unlimited 7 yang versi ini isinya adalah, tentunya ada unit utamanya Bosch Unlimited 7 dengan tangki penyimpanan debu atau kotoran sebesar 0,3 liter lalu ada baterai 3000 mAh atau kalau Bosch menulisnya 3.0 Ah yang dapat diganti dan diisi ulang menurut klaim Bosch, ini bisa menghidupkan perangkat sampai 40 menit tergantung dari mode yang dipilih lalu ada 90 Degrees Bendable Flex Tube di sini ada juga Motorized Pro Animal Brush dengan lampu LED lalu ada Pro Animal Mini Power Brush dengan adisional Brush Roll ada 2-in-1 Furniture Brush dan Upholstery Nozzle lalu ada Long Flexible Crevice Nozzle ada Matrice Nozzle, ada Flexible Extension Host ada Wall Mounted Docking Station dan tentunya ada charger-nya oh maaf, saya harus bilang, ada charger-nya tapi ini bukan HP, tidak apa-apa lanjut, banyak ya, ini di sini ada banyak kelengkapannya, kita akan bahas satu persatu kegunaannya tapi kita bahas mulai dari desainnya dulu bentuk unit Vacuum Cleaner ini seperti ini handle ada di bagian belakang, switch power dan lampu indikator baterai ada di atas handle baterai dipasangkan di bawah handle, ada juga konektor untuk charger di dekat tempat pemasangan baterai di depan handle, ada tangki atau tabung tempat debu motor dari Vacuum Cleaner ini, yang disebut sebagai Bosch Turbo Spin ada tepat di atas tangkinya di depan unit motor, ada nozzle dari Vacuum Cleaner ini nah, kita bisa memasang kepala vakum baik itu tube, hose, brush maupun nozzle extension ke nozzle yang ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat kita lagi bersih-bersih ada pengunci untuk tangki debu yang ditempatkan di atas nozzle kalau ditekan, pengunci tangki akan terbuka dan tangki bisa dilepas di bawah nozzle, ada juga konektor daya untuk motorize brush nya jadi brush nya pakai motor di sini beralih ke tangki debu, ada filter yang terpasang di bagian atas tangki debu ini lalu, ada mekanisme yang bisa kita putar untuk melepas debu yang nempel ke filter filter ini bisa kita tarik ke atas untuk membuka tangki ini berguna kalau kita ingin membuang debu dan kotoran apapun yang ada di dalam tangki oke, sekarang mari kita bahas fungsi-fungsi dari sekian banyak kepala vakum yang diberikan di sini yang pertama ada 90 Degrees Bendable Flex Tube ini adalah extension yang punya fitur unik lehernya bisa ditekuk sampai 90 derajat membuat kita jadi mudah untuk menjangkau di sini ujung dari tube ini bisa saja langsung kita arahkan ke kotoran atau debu untuk menghisap nya tapi, ada juga mekanisme untuk memasang brush ke tube yang satu ini ada konektor untuk menyalurkan daya listrik dari unit utama vakum cleaner ke kepala vakum yang butuh daya listrik seperti yang Motorized Pro Animal Brush dan Pro Animal Mini Power Brush di pangkalnya ini ada mekanisme yang disebut sebagai Easy Park Clip ini membuat kita bisa dengan mudah meletakkan unit vakum cleaner ini misalnya disangkutkan ke kursi atau ke meja lalu ada Motorized Pro Animal Brush ini adalah kepala vakum cleaner untuk membersihkan lantai, karpet, atau permukaan luas lainnya tentunya dari bulu-bulu hewan peliharaan kita ada Motorized Brush Roll yang bisa berputar seperti ini dan berfungsi untuk melepas kotoran yang menempel brush atau sikat ini juga punya desain khusus untuk mengangkat bulu binatang peliharaan kita yang menempel di permukaan spesial banget ini ini salah satu hal yang jadi pembeda antara versi Pro Animal dengan varian standarnya menurut Bosch, kepala vakum ini bisa mengangkut hingga 99,9% kotoran di permukaan disini ada juga beberapa lampu LED di depan kepala vakum ini mungkin itu membantu menerangi area yang agak gelap dan tentunya ini juga membantu kita untuk melihat kotoran yang ada di depan brush ini kita bisa lihat, oh masih kotor, oke di brush lagi brush ini juga punya mekanisme Nozzle Foot Release jadi kalau mau melepasnya, kita tinggal menekan bagian ini dengan kaki saja kepala vakum ini juga mendukung quick stand jadi saat tidak kita pakai, kita bisa posisikan seperti ini beralih ke Pro Animal Mini Power Brush ini mirip dengan yang sebelumnya tapi ukurannya lebih kecil sehingga lebih cocok untuk permukaan yang tidak terlalu luas misalnya seperti untuk tempat tidur hewan peliharaan, sofa dan lain sebagainya kalau yang ini diklaim bisa mengangkat hingga 70% kotoran di permukaan brush roll ini juga tipenya motorized jadi pakai motor, dia akan berputar saat digunakan brush atau sikat ini bisa dilepas dan diganti brush dengan warna sikat merah lebih ditujukan untuk bulu peliharaan kita sementara yang hitam adalah sikat yang standarnya lalu ada 2 in 1 Furniture Brush and Upholstery Nozzle saat di posisi tertutup seperti ini, kita bisa menggunakannya sebagai Furniture Brush untuk membantu melepaskan kotoran yang menempel di perabotan rumah tangga sementara saat ditarik, ini jadi Upholstery Nozzle yang cocok untuk permukaan yang halus-halus kemudian ada Matras Nozzle, kalau ini sesuai dengan namanya tujuannya untuk matras atau kasur ujungnya pipih sehingga daya hisapnya akan lebih tinggi jadi kita lebih mudah membersihkan kotoran bahkan dilekukan-lekukan kasur kemudian ada Long Flexible Crevice Nozzle ini tentu saja untuk membersihkan sudut-sudut sempit crevice kan ya, celah-celah sempit gitu ya ini akan dengan mudah membersihkan sudut sempit atau celah sempit yang butuh kepala vakum yang ukurannya kecil seperti ini yang unik di sini, Nozzle ini terbuat dari karet sehingga kita bisa mengarahkannya dengan cukup bebas untuk menjangkau sudut-sudut yang sulit untuk dicapai kemudian ada Flexible Extension Hose ini adalah selang fleksibel yang bisa kita kombinasikan dengan berbagai kepala vakum yang lain ini akan sangat membantu saat kita membersihkan celah sofa bagian dalam mobil misalnya ya atau area ruangan sempit yang lainnya menariknya, ini juga bisa digunakan untuk menyalurkan daya ke kepala vakum yang butuh daya listrik ya semacam extension gitu jadinya oke, sekarang mari kita coba gunakan vakum cleaner yang satu ini sebelum memakainya, yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa baterai sudah terisi dan memilih serta memasang kepala vakum yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk memasang kepala vakum, hampir semua varian kepala vakum yang tersedia itu dilengkapi dengan mekanisme pengunci seperti ini jadi cukup tekan saja dan pasang ke Nozzle yang ada di unit vakum cleaner di posisi yang tepat ini mudah banget sih setelah kepala vakum yang sesuai terpasang hidupkan perangkat dengan menggunakan switch yang ada ada 3 mode penggunaan yang bisa dipilih ada Eco, ada Turbo, dan ada Auto sesuai dengan sebutannya kemampuan tertinggi tentu saja didapatkan di mode Turbo sementara di mode Eco tenaga akan dibatasi tapi tentunya supaya kita bisa vakum lebih lama di mode Auto, vakum cleaner akan menyesuaikan tenaga dengan beban kerja yang terdeteksi olehnya bagaimana dengan kenyamanan pakenya? selama kita coba posisi megang perangkat ini memang terbilang nyaman benar nih ya walaupun bobotnya sekitar 2,9 kg secara keseluruhan perangkap ini tidak terasa berat terbilang mudah digunakan dan tidak membuat kami cepat lelah pada saat lagi membersihkan saat mencoba membersihkan kolong meja atau kolong tempat tidur cup dapat ditekuk hingga 90 derajat dan memang terasa ini sangat membantu sekali kita tidak perlu sampai benar-benar harus bungguk-bungguk atau bahkan jongkok-jongkok untuk menyedot debu dan kotoran dari kolong-kolong nah sementara untuk sudut-sudut yang sempit dan sulit terjangkau fleksibel nozzle yang tersedia juga terasa sangat-sangat membantu kita bisa bebas mengarahkan ujung nozzle menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau tadi kepala vakum yang lengkap tentunya akan sangat membantu kita menggunakan Unlimited 7 ini di berbagai kondisi termasuk saat mencoba membersihkan mobil, kasur, sofa, gorden perabot rumah tangga, dan lain sebagainya oke, ini kan versi yang pro-animal ya jadi bagaimana kalau kita coba untuk membersihkan bulu binatang peliharaan? nah saat kami coba dengan bulu-bulu binatang yang nempel di sofa perangkat ini terbilang cukup efektif tapi memang tidak bisa full bersih dengan sekali sapu ya brush roll ini sangat membantu sekali karena berputar brush ini jadi bisa membantu mengangkat bulu jadi bisa dengan mudah disedot kita tidak perlu mengorek-ngorek begitu ya dia yang akan mengangkat bulu-bulu itu nah sementara kalau terkait soal suara yang dihasilkan saat beroperasi menurut kami tidak terlalu berisik ya Bos mengklaim suara yang dihasilkan sekitar 82dB tentu saja kita coba mengukur kebisingannya dengan SPL Meter hasilnya di mode Echo kalau sedang menyedot debu itu sekitar 64-65dB oh lebih rendah ya mode Echo tidak menyedot debu atau diangkat dia punya sekitar 69-70dB kalau kita pakai mode Turbo kalau sedang menyedot debu sekitar 73-74dB kalau kita pakai mode Turbo tapi lagi diangkat nah ini baru sampai 79-80dB oke lalu bagaimana dengan daya tahan baterai tentunya bisa bervariasi sesuai dengan ujung apa yang kita pakai dan seberapa intensif kita pakai alat ini untuk menyedot debu ya nah kalau kita pakai kepala dengan Rotating Brush ya mode Turbo itu sekitar 11 menit baterainya bertahan nah kalau kita pakai Rotating Brush dengan mode Echo sekitar 35 menit dia bisa bertahan lalu kalau untuk kepala yang tanpa Rotating Brush ya yang tanpa motor tadi ya mode Turbo sekitar 18 menit kalau kepala tanpa Rotating Brush di mode Echo sekitar 55 menit bahkan lebih lama daripada janjinya Bosch nah bagaimana dengan isi ulang daya baterainya itu cukup pasang kabel charger ke port yang di sisi bawah ini atau kalau kita menggunakan Wall Mounted Docking kita bisa pasang charger ke docking ini saja sehingga saat vakum cleaner dipasang ke docking station baterainya otomatis akan di charge juga nah dalam keadaan baterai kosong sampai penuh sayangnya memang alat ini butuh waktu sekitar 4 jam ya charger yang disidakkan memang hanya bisa mengisi baterai dengan daya sekitar 13 sampai 15 Watt jadi mengingat kapasitas baterainya wajar sih kalau kita butuh waktu selama itu ya lagian ditinggal saja sih ya malam-malam oh saya besok mau nyedot yaudah di charge saja dulu sampai penuh malamnya ya paginya tinggal dipakai deh tuh nah selain itu yang perlu diperhatikan bahwa saat kabel charger terpasang ke perangkat kita tidak bisa menggunakan perangkat ini untuk nyedot debu ya nah kalau mungkin rumah kalian lebih besar dan butuh waktu lebih lama untuk nyedot debu tadi kan ada juga ya varian yang pakai 2 baterai nah itu otomatis akan melipat 2 lamanya bisa nyedot debu baterainya sampai 55 menit ya bisa lama banget atau kalau memang butuhnya yang Pro Animal ya tinggal beli aja baterai ekstra kalau memang area yang mau disedot setiap kali itu memang lama nyedotnya ya mungkin butuh waktu 1 jam lebih gitu ya atau 2 jam gitu nah ya mungkin kalian butuh baterai ekstra disitu nah untuk informasi harga nah baiknya kalian cek di kolom deskripsi di bawah ya detailnya ada disitu semua perangkat dari Bos ini sudah bisa didapatkan dengan mudah di e-commerce e-commerce ternama oh iya kalau kalian nonton video ini saat awal tayang lagi ada diskon ya lumayan potongan harganya jadi kalau minat langsung cek aja yang link tadi di bawah ya langsung ada diskon disitu oke hal yang perlu diperhatikan harganya bisa jadi terlihat ini tergolong tinggi untuk sebuah cordless vacuum cleaner tapi dengan segudang fitur dan kelengkapan yang ada rasanya bagi kami sih harganya sesuai ya kalau memang kalian membutuhkannya lalu untuk tangki debu dan kotoran ini memang tidak terlalu besar dan jadi mungkin ini membuatnya harus sering-sering dikosongkan jadi ya begitu selesai udah langsung dikosongin gitu siap untuk dipakai lagi di hari berikutnya atau di weekend berikutnya mungkin kemudian untuk waktu charging ini ini cenderung agak lama ya, karena charging nya cuma sekitar 15W lalu saat di charge perangkatnya ini sayangnya juga tidak bisa dipakai jadi ini bisa membatasi kalau kalian punya hanya 1 baterai sementara ruangan yang mau disedot itu ada besar banget gitu ruangannya dari si kelebihannya jelas kepala vacuum yang diberikan itu waduh lengkap banget lengkap banget desain khusus tubenya bisa dibengkokin 90 derajat juga sangat membantu kita saat lagi menyedot debu mau menjangkau kolong meja, kolong sofa, kolong tempat tidur itu gampang banget tidak usah bungkuk-bungkuk lalu untuk yang kita uji ini varian Pro Animal ini dilengkapi dengan beragam perangkat khusus yang bisa membantu kita membersihkan bulu binatang periharaan kita dengan mudah tanpa harus gosok-gosok susah lagi kemudian kemampuan membersihkannya memang terbilang baik di sini tidak terlalu berat juga jadi ini nyaman untuk digunakan baterai yang digunakan juga ini cenderung sama dengan perangkat pertukangan buas yang lain jadi bisa digunakan bersamaan di sini ya bisa tuker-tukeran docking station juga bisa sekaligus digunakan untuk charging baterai dan menyimpan beberapa kepala vakum di sini garansi motornya panjang 10 tahun panjang banget sepertinya sulit ya untuk mencari yang ngasih garansi sepanjang ini nah pada akhirnya kalau vakum cleaner dengan kemampuan ekstra menjangkau area yang sulit itu adalah yang dicari dan kelengkapan ujungnya itu mau yang cari yang lengkap banget dalam satu paket rasanya si Unlimited 7 dari Bos ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik saya Didi Irvan, Jagat Review TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!